guys please nonton reading vlog ini sampai habis karena setelah aku baca buku ini ada beberapa hal yang aku salah duga dan kalian harus nonton deh halo semuanya selamat datang di reading vlog aku bulan September jadi di bulan ini aku bakalan baca tiga buku dan satu diantara tiga buku ini sebenarnya udah selesai aku baca dari berapa hari yang lalu sisa dua buku lagi eh satu buku lah kayaknya dua buku udah selesai udah aku baca ya dua buku dan buku yang belum aku baca itu ini sisa ini terus buku yang sudah aku baca itu yod eh ini bayangan karissa dan kau yang satunya lagi judulnya Bumbi Banda itu selesai aku baca beberapa hari yang lalu sama dengan bayangan karissa udah selesai ini aku aku recordnya pas tanggal 15 tanggal 15 September jam 1 aku baru selesai sholat aduhur dan masih mau pakai mukena gini jalan sampai aja dan pakai enggak salah sekali udahlah ya bare face gitu ya udah terus em jadi di bulan September ini eh aku mau kalian menemani aku untuk baca eh ini dia kan buku yang lain dua buku yang lain itu kan udah selesai ini aku baca dan buku yang sisa yang akan aku baca itu ini judulnya cinta eh segitiga cinta karya eh Kurnia Fnb maaf kalau gelap ya anu apa penerangan ini agak-agak gimana gitu ya terus em dua buku yang udah aku baca itu satunya udah aku review di Instagram tapi belum aku review di YouTube nanti aja ya dan aku mau kasih sedikit kesan-kesan aku setelah baca buku ini buku ini siapa yang sudah baca buku ini kalian bisa komen di bawah Bagaimana buku buku ini mengusik pikiran kalian atau aku aja jadi yang pertama aku eh akan bahas ini ya bayangan Clarissa nah eh bentar aku mau duduk dulu soalnya aku berdiri dari tadi hahaha hahaha oke nah oke eh jadi ehm buku ini itu aku mulai baca pas awal September dan selesainya itu baru aja selesai sebelum di sebelumnya Bungdi Banda ya jadi buku Bungdi Banda itu selesai aku baca beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu lah kalau nggak salah nah terus lanjut buku ini dan buku ini tuh aku selesai aku bacanya eh aku bacanya itu sekitar lima harian gitu ya dan buku ini bener-bener mengusik pikiran aku eh ini kok ceritanya kayak gini sih ini kok endingnya kayak gini sih seharusnya kan ini itu gini gini nah kalau begini itu harusnya kan kayak gini itu serius tuh banyak banget pertanyaan yang ada di di kepala aku ketika baca buku ini karena eh buku ini eh bener-bener membuat aku hangover bener-bener buat aku tuh kepikiran sampai sekarang sampai detik ini yang kayak kalau seandainya ini begini itu seharusnya kayak gini ya enggak sih kayak gitu aku tuh bertanya ke diri aku sendiri dan aku me apa ya kayak berpikir sendiri dengan logika aku ini kayak gini ya sih Oke tahu banyak-banyak bahasa-bahasa lagi jadi sedikit aja aku review gitu ya tentang buku ini review sih kayak mungkin pendapat aku lah ya jadi buku ini tuh menceritakan tentang si anak yang bernama Clarissa anak 10 tahun yang diceritakan dia memiliki ibu dan ayah tuh seorang mafia narkoba di Italia jadi si ayahnya ini adalah mafia di Italia sedangkan ibunya itu di Malaysia aku enggak tahu kebangsaan mereka apa tapi mereka ini berjarak jauh EK LDR gitu si suaminya ini si Carlos namanya dia itu ada di Italia sedang bertransaksi bertransaksi narkoba gitu ya dia itu mafia mafia gitu obat-obat terarang nah sedangkan ibunya yang istrinya bernama Karina dia itu ada di Malaysia bersama saudara sama adiknya bernama Hauk oke nah jadi disini scene pertama itu menunjukkan bahwa sih si siapa Karina ini lagi hamil gitu ya kan lagi hamil sedangkan suaminya si Carlos itu ada di Italia lagi kerja gitu ceritanya lagi bertransaksi obat-obat terlarang so singkat cerita lahir lah Clarissa namanya gitu kan dan terjadi lah konflik kalau buku ini tuh apa ya sebelumnya tuh dia tuh ada ditempatkan di waktu-waktu yang berbeda jadi maksudnya di buku ini tuh menceritakan misalnya waktu tahun 2004 dan tahun 2014 jadi pas bab pertama itu diceritakan tahun 2004 terus bab selanjutnya itu di tahun 2014 dengan detail tanggal dan bulan jadi kayak sedetail itu gitu tanggal bulan tahun dan tempat kalau nggak salah ya tunggu bentar ya aku cek dulu ya tanggal bulan tahun dan tempatnya misalnya ini Sungai Pelek Sungai Pelek itu kan sekitar kalau nggak salah ada di Malaysia Malaysia ya nggak sih sorry ya kalau misalkan aku salah terus disini dia bilang tanggal berapa 30 Juni 2014 ya kan terus bab selanjutnya itu beda lagi Kuala Lumpur tanggal 29 Juli 2014 ada juga yang 2004 sempat kayak kamu harus memperhatikan tanggal tanggal tersebut gitu loh karena itu bakal menjadi kunci Oh kejadian ini sebelum kejadian ini dan kejadian ini sesudah kejadian ini ngerti nggak sih kamu jadi maksud aku tuh di dalam dalam buku ini aku sempat kebingungan awalnya kebingungan dalam arti apa ya ini kok ceritanya nggak selesai satu bab ini kok nggak selesai I mean like bersambung-sambung yang nggak jelas gitu arahnya mau kemana tetapi setelah baca lagi setelah baca lagi dan aku bilang tadi kamu harus ingat tanggal dan tempatnya disitu adalah kunci bahwa Oh iya tadi ini tuh kan kesambungannya yang ini Oh jadi ternyata itu begini kayak gitu loh jadi aku tuh kepikirannya kayak gitu jadi aku tuh merasa kalau buku ini itu sedikit membuat aku trigger Aduh kok kejadiannya kayak gini sih kok selaku baca kok ternyata gini Oh iya tadi itu kan kejadiannya gini jadi kita tuh harus bener-bener memperhatikan tempat dan tanggalnya kita harus memperhatikan detail ceritanya seperti apa so jadi kalau kalian sudah baca buku ini bagaimana penempat kalian tampungnya well kalau masalah gaya bahasa detail latar belakang karakternya aku suka sumpah aku jujur aku suka dengan gaya bahasanya yang eh meskipun ini kan bahas menurutnya bahasa Malaysia ya kan terus ditranslat ke bahasa Indonesia yang bisa kita ngerti gitu kan well sebenarnya Malaysia Indonesia itu bahasanya hampir sama tapi ada beberapa bahasa yang asing jatuh di jaringan kita bahasa Malaysia yang asing di jaringan kita intinya buku ini ehem over buat aku masih kepikiran sampai sekarang masih yang aduh tuh tuh kayak gini kok gini sih gitu yang aduh masuk kepikiran terus eh ada beberapa plot twist juga yang ternyata kalau kalian tidak membaca sampai akhir buku ini kalian bakalan tidak bakalan tahu eh ceritanya tuh sebenarnya apa gitu jadi di akhir cerita itu ada plot twist yang kalian bakalan bakalan dikejutkan gitu kan tapi pada akhirnya kalian bakalan tahu kalian kalian bakalan mengerti dan kalian bakalan sadar Oh ternyata kayak gini toko begini tuh ceritanya Oh ternyata ini begini Oh ya pantas aja jadi itu yang buat apa yang ngopor Ternyata ini begini selamat menikmati Oke ini dari kedua aku baca buku ini segitiga cinta bagi kalian yang sudah baca buku ini kalian bisa menikmati bawah pendapat kalian tentang buku ini bagaimana itu atau misalnya kalau kalian mau baca buku ini bisa kalian komen di bawah kalian penasaran apa dengan buku ini jadi sedikit aku kasih sinopsis dulu jadi buku ini itu menceritakan tentang topik yang sama di lima cerita yang berbeda intinya di dalam buku ini ada lima cerita yang berbeda tetapi topiknya itu sama yaitu cinta segitiga disini ada beberapa karakter yang terlibat jadi karakter pertamanya di bab pertama itu beda lagi di bab keduanya intinya disini ada lima cerita gitu ya yang berbeda terus am sepanjang aku baca buku ini aku itu cukup enjoy aja suka dengan gaya bahasanya yang mengalir sederhana dan rapi tidak terlalu berlebihan dan tidak boros kata sih menurut aku kalau misalnya apa ya aku mau bilang di buku ini itu tidak banyak diksi yang terlalu tinggi gitu ya kan biasanya kalau di novel romance itu banyak banget diksi-diksi yang yang tinggi gitu kayak kuitis yang gaya bahasanya om terlalu kuitis lah ya maksudnya tapi di dalam buku ini dia romansnya kental banget aku suka tapi enggak terlalu berlebihan gitu ya enggak terlalu alay-alay gitu disini kadarnya pas gaya bahasanya juga pas sederhana dan bisa kita nikmati bisa kita enjoy bacanya walaupun mungkin sederhana tetapi tidak terlalu banyak apa tidak terlalu banyak kita itu mikir gitu loh ini maksudnya gimana sih gitu cuman kalian bakalan mendapatkan beberapa kata-kata mutiara di dalam buku ini which is good dan ada beberapa apa ya part gitu yang buat aku itu kurang satisfying setelah baca bukunya setelah perjuangannya karakternya apa tokohnya gitu ya tapi ternyata endingnya itu beda dengan apa yang aku harapkan itu kayak nyes banget yang dan sempat ada satu bagian cerita bab cerita gitu kan disini ada lima cerita gitu ya disini ada blognya ada lima cerita ya terus ada satu bab gitu diantar lima cerita ini ada satu bab ada satu cerita yang buat aku hampir salah menebak isu ceritanya maksudnya kan biasanya kalau kita baca gitu ya kita tuh bisa memprediksikan oh ini tuh kayak gini nih karakternya ini bakalan nanti kesini akhirnya begini-begini tapi ternyata itu ngecoh gitu kayak emm tidak sesuai dengan prediksi aku cuman well itu adalah hal yang tidak membuat aku suruh untuk baca buku ini aku cukup suka dengan gaya bahasanya aku cukup suka dengan ceritanya iya intinya kalau misalkan kalian sudah baca buku ini kalian bakal enjoy baca buku ini dan bakalan suka selamat menikmati selamat menikmati aku tuh udah ada di halaman 139 dan ini ini kayaknya cerita keempat atau ketiga keempat deh kalau nggak salah ya sejauh ini sih seru dan kalian bisa lihat di sini ada kuning-kuning ini bukunya lama banget baru kebaca sekarang dan tidak lupa untuk menandainya oke oke jadi ini sudah hampir 3 jam lebih aku selesai baca buku ini segitiga cinta karya Kurnia Fendi dan sekarang sudah jam 11 lewat hampir setengah 12 gitu well seperti yang aku bilang di awal aku kan kira buku ini terdapat 5 cerita karena setelah aku baca ini kan di blognya itu ada 5 cerita gitu ya kan tapi ternyata wait ada 7 cerita guys nah dalam 7 cerita itu mereka mempunyai kisah yang berbeda tokoh yang berbeda dan latar yang berbeda so beberapa ceritanya itu juga memiliki feeling atau perasaan yang berbeda jadi di ceritanya dalam buku ini itu memiliki topik topik apa ya topik yang berbeda maksud aku kayak feelingnya itu beda-beda ada yang ceritanya sedih ada yang ceritanya bikin baper ada juga ceritanya yang bikin tragis kayak bertepuk sebelah tangan gitu terus ada juga yang lucu yang seru tapi pada akhirnya mereka itu kalau bisa aku bilang ya bersatu lah ya walaupun mungkin tidak tersirat dengan jelas dalam buku ini aku suka setiap gaya bahasa yang si penduduk tuangkan aku juga suka dengan alurnya tapi meskipun itu ada beberapa paragraf atau kalimat-kalimat yang bikin aku masih apa ya masih kurang ngerti gitu lah maksudnya narasinya itu kayaknya masih agak ada libet-libetnya gitu semakin aku baca tapi di opening kan aku kira itu aman lah ya kayak bahasanya enak ngalir terus pemborosan katanya juga gak ada tapi di part terakhir ada cerita yang menurut aku itu narasinya itu kayaknya terlalu banyak pendeskripsian gitu jadi bikin aku bingung well intinya aku cukup suka dengan cerita ini cerita buku ini gitu ya kan dan mungkin bakal aku review nantilah ya so mungkin sampai sini aja reading vlog aku terima kasih teman-teman sudah nonton reading vlog aku di September ini selamat menikmati aku baca juga dan terima kasih sudah nonton have a next day see you next video bye bye selamat menikmati